Intro Halo, halo teman-teman Jumpa kembali dengan kami keluarga Pendeta Noclia Disini adalah Papi Roy, Osea, dan Cia Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya Hari ini jadwal siapa ya yang berdoa? Papi Oke Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan Terima kasih Bapak, amin Amin Ini renungan kidinya Ma, apakah pakiran sudah rewar? Tanya Didi kepada Mama Belum, kenapa di Tumben kamu mencari pakiran? Mama balik bertanya kepada Didi Didi mau memberikan sepatu untuk pakiran Kasihan pakiran Sepatunya sudah bolong Didi membeli sepatu ini dengan buang tabungan Didi loh ma Jawab didi menjelaskan kepada Mama Hebat sekali kamu di pakiran pasti bersyukur sekali karena kamu memperhatikannya Kata Mama kepada didi Nah, anak-anak kalau kita dengar cerita tadi Didi yang membeli sepatu untuk pakiran dari uang tabungannya Didi Baik sekali ya perbuatan Didi itu Si Didi tidak hanya memperhatikan keluarganya Tidak hanya memperhatikan teman-temannya Tetapi pakiran juga dia perhatikan Nah sekarang coba kita dengar apa kata Alkitab, kata firman Tuhan Cia yang mau membaca Alkitab Matius 25 ayat 34 sampai 40 Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari hai kamu yang diberkati oleh bapakku Terima kasih Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan Ketika aku habis, kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku penutangan Ketika aku teranjang, kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit Kamu melewat aku Ketika aku di dalam penjara Kamu mengunjungi aku Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar Dan kami memberi engkau makan Atau harus kami memberi engkau minum Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing Dan kami memberi engkau penutangan atau telanjang Dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit Atau dalam pendapat dan kami mengundungi engkau Dan raja itu akan menjawab mereka Atau berkata kepadamu sesungguhnya Setelah sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang Dan saudara aku yang paling tidak Ini kamu telah melakukan untuk aku Terima kasih Cia Nah firman Tuhan tadi Mau mengatakan kepada kita Bahwa ketika kita menolong sesama Kita melakukannya juga untuk Tuhan Jadi kalau ada teman yang sedang sedih Kita menghiburnya Ketika ada teman yang kelaparan Kita memberikan makanan yang kita miliki Ketika ada yang kehausan Kita memberikan minum Sesama yang dimaksud disini adalah siapa ya? Sesama yang dimaksud disini adalah Siapa ya? Kita semua Iya kita semua atau semua orang Yang memerlukan pertolongan Oke sekarang kita akan menutup Renungan kita pada hari ini Dalam doa Siapa ya? Yang berdoa Saya Oke Mari kita satu-dua Tuhan Tadi kita membaca firman Dan menghubungkan firman ya Tuhan Dan ajarkan kami Supaya kita bisa menolong orang yang mudikan Dan juga tetap berkati kami Terima kasih ya Tuhan Terima kasih sudah merenung bersama dengan kami Sampai jumpa lagi Selamat berkati Dadah Dadah Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih sudah menonton